Kita kedatangan shockbreaker baru yang bisa dibilang ini pemain baru di dunia shockbreakeran ya Yaitu dari merek K-Factory ya Jadi kita bakalan mau unboxing dulu Seperti apa penampakannya Jadi ini kurang lebih ya untuk penampakannya K-Factory ya K Aku bingung juga sih K ini kepanjangannya apa ya Atau mungkin K ini definisi dari margaku ya Kang Ya nggak mungkin juga sih Tapi ya anggap saja sebuah misteri yang tidak perlu diungkap ya Walaupun kita bikin penasaran juga sih Arti dari K-Factory ya Nah jadinya apa sih yang ditawarin dari shockbreaker K-Factory ini ya Bisa dibilang ini shockbreaker yang menawarkan 3 adjuster Dimana sudah ada yang namanya preload Kemudian ada yang namanya compression Dan juga ada yang namanya rebound ya Dan ya ini setauku warnanya cuma hitam doang ya Modalnya cuma satu aja Kemudian ya selebihnya seperti itu ya Dan yang aku tahu juga ya menurut infonya adalah Ini shockbackernya untuk Yamaha X-Mac ya Dengan ukuran 350 ya Itu memang dikhususkan Tapi kalau dipasang ke motor lain Kemungkinan bisa ya Misalkan kayak di PCX150 atau 160 ya Kemungkinan bisa cuma ya cuak bodi Kemudian ADV ya ADV kan ukurannya 390-395 lah ya Jadi kalau mau dipendekin kemungkinan bisa ya Kemungkinan tapi kita gak pernah nyoba sih Akarannya juga shockbackernya baru dan tulisannya cuma untuk X-Mac doang gitu loh Jadinya ya 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 sudah Jadi untuk ke motor lain Aku gak tahu bakaran plug and play apa enggak Tinggal masang apa enggak Ada cuak bodi apa enggak Ya kocok bodi sih harusnya iya Ya untuk beberapa motor ya Jadi ya kurang lebih seperti itu ya Kemudian ya Kita cari spring rate-nya dulu ya Siapa tahu ada Oh gak ada ya Di sini gak ada spring rate-nya juga Gak tahu kondisinya seperti apa Dan untuk harganya sendiri ini bisa dibilang Ya murah tapi juga gak murah Yang aku tahu ya harganya sih di atas 2 juta Tapi gak lebih dari 3 juta ya Jadi range-nya itu antara 2-3 juta Karena aku juga gak tahu harga pastinya Ya karena memang waktu datang gak ada sama sekali label harganya Cuman yang sempat aku denger-denger ya Ya anggap aja lah 2,5 juta lah ya Anggap aja ya Tapi nanti kalau sudah aku dapat harga list resminya ya Dari yang bersangkutan ya dari K Factory ini Aku bakalan update di link yang aku taruh di kolom deskripsi juga Kolom komentar juga ya Jadi nanti bakalan ada link untuk kalian cek harganya Cuman mungkin untuk video ini Ketika aku upload baru ya Per tanggal yang tercantum di sini Ya nanti aja deh ya Aku juga masih belum tahu Karena aku ditugaskan untuk nge-review Seperti apa barangnya Dan juga yang unboxing ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengenalannya ya Dimana shockbacker ini Ada preload Ada rebound Dan ada compression Dan apakah shockbacker ini Bener-bener berfungsi Ya Kita bakalan cek di fog tester dulu Dan kalau ada kesempatan juga Aku bakalan langsung Pasang di sepeda motor ya Di X-Max tentunya Karena ini peruntungan untuk X-Max Jadinya kita bakalan coba di satu motor dulu Sambilnya kita Kayak mengetahui Gimana dari Kinerja shockbackernya ya Ayo Langsung aja Kita cek-cek dulu Terima kasih telah menonton Selamat menonton Settingan yang aku pakai saat ini adalah Compressionnya 3 Dan juga untuk reboundnya adalah 10 ya Untuk reloadnya masih sama Jadinya yang aku rasakan di motor X-Max ini Ya bener-bener untuk Dari segi kualitasnya ini cukup bagus Dan juga dari pergerakan shockbackernya juga cukup oke ya Dan pastinya juga stabil di jalanan beraspal seperti ini Lanjut ke jalanan yang sudah pasti rusak ya Atau bergelombang dan berbatu seperti ini Dan tentunya shockbackernya ini juga masih meredam ya Jadinya aku juga memakainya nyaman pakai banget dan juga pastinya ya Empuknya berasa tapi ini memang harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya Karena aku sendiri juga riset dulu untuk menemukan yang tepat ya untuk aku sendiri dengan solo riding ya Atau tanpa adanya bonceng yang ada di belakang kue Jadi ini sudah sangat sesuai pakai banget Jadinya untuk jalanan yang beraspal maupun yang berbatu Ini sudah sangat oke pakai banget dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau untuk kalangan X-Max ya Dan juga ya untuk pemakaiannya aku ini kurang lebih sekitar speednya 60-70an Ya ini juga masih terasa sangat stabil ya Jadi kalau kalian memang suka speeding ya mungkin bisa disetting lebih keras lagi Supaya ya ketika speeding lebih tinggi lagi itu nggak oleng Lanjut aku disini setting dengan dua orang ya Alias satu rider dan satu boncenger Dengan kurang lebih komposisinya di compression plus 8 dan ribbonnya plus 24 Dimana ya disini terasa memang cukup kaku untuk aku pribadi sendiri Tapi kalau sudah berdua ini sudah enak banget ya Karena memang disesuaikan kembali dengan kebutuhan ya Jadi ini hanya dijadikan sebagai patokan ketika kalian mau setting Tapi kalian sendiri yang harus menemukan ya Dimana titik untuk nyamannya kalian Karena ya dengan dua settingan yang sudah aku sebutkan itu Ya bisa dibilang sudah pastinya ya Hanya cocok untuk aku pribadi ya Jadi untuk kalian memang harus style-style sendiri ya Jadi kalian juga harus belajar Gimana cara belajarnya ya cek aja di video-video di channel di youtube Karena aku juga sudah banyak untuk Ajarin kalian bagaimana cara setting shockbreaker Dari preload, rebound dan juga compression ya Jadi ya kurang lebih seperti itu Untuk K Factory ini Jadi kurang lebih seperti ini ya guys ya Untuk dari unboxing, review, test dari shockbreaker K Factory ya Jadi kalau kalian memang berminat Ya bisa kok langsung aja nanti klik ya Linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi Atau kolom komentar kalau sudah update ya Kalau sudah ada update harganya Harusnya sih segera ya Ya pokoknya ditunggu aja ya Nanti pasti ada update-nya ya Jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk reviewnya untuk video kali ini Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Ya sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye